Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back to my channel So, kali ini aku bakal nusah ke kalian mengenai prediksi nilai UTBK di unsika Jadi, berapa sih nilai aman UTBK di unsika biar kalian bisa lolos di unsika gitu So, stay tune ya dan terima kasih buat kalian yang udah nge-click video ini Nah, tapi sebelumnya kenapa sih kita harus tau gitu prediksi nilai Nah, alesannya biar kita tau nih kemampuan kita udah sampai mana dan kira-kira nanti kalau misalnya kita UTBK gitu bakal keterima atau enggak Nah, biasanya juga kan kalian sebelum UTBK itu kalian biasanya memprediksi sendiri atau kalian ikut three out gitu Nah, kalian juga kan bakal dapet nilai dan kalian bakal tau nih Oh, ternyata saya udah mumpuni nih Oh, ternyata saya belum Nah, dari situlah kalau misalnya kita belum mumpuni kita bisa belajar lagi oke Oke guys, but sebelumnya disclaimer dulu Nah, jadi ini nih hanya sekedar prediksi ya dan aku dapet sumber ini nih dari analisis aku dari berbagai sumber yang aku pun masih belum 100% yakin sama sumber-sumber dari asal sumber-sumbernya gitu tapi aku yakin pasti sumber-sumber yang aku dapetin ini atau yang aku analisis ini mereka enggak asal tebak aja melainkan berdasarkan riset-riset mereka juga gitu Kalau di unsika sendiri untuk lulus UTBK pada kelompok Saintex itu kisaran nilainya atau kisaran skornya itu adalah 500-590 Nah, jadi minimal banget kalian harus punya nilai 500 untuk UTBK Saintex Sedangkan prediksi nilai UTBK untuk lolos di unsika kelompok SOS HUM itu adalah 490-580 Nah, jadi minimal banget kalian harus punya 490 ya guys itu untuk kelompok SOS HUM Tapi, sekali lagi guys ya ini hanya prediksi Nah, artinya apa? Misalnya nih, aku kasih contoh permasalahannya Misalnya, kalian daftar di Prodia nih untuk kelompok Saintex ya Nah, kan daya tampungnya misalnya 30 orang dan yang daftar atau yang minat di Prodia itu adalah 100 orang Kan tadi nilai minimal Saintex itu adalah 500 dan ternyata ada 30 orang yang dapat nilai lebih dari 520 dan nilai kalian itu cuma 500 So, otomatis unsika akan pilih yang 520 ini guys So, jadi misalnya kalian udah ikut try out dan ternyata nilai kalian udah cukup yaitu untuk lolos ke unsika kalian jangan berhenti belajar Karena apa? Kita nggak tahu nilai-nilai yang lain teman-teman yang lain itu seberapa Nah, ini kan masih punya waktu untuk belajar Jadi, manfaatin waktu ini untuk belajar dan usaha lebih keras lagi dan ketika ujian lakukan semampu dan semaksimal kalian supaya kalian bisa dapat hasil yang memuaskan Oke guys, thank you so much buat kalian yang udah nonton video aku Hope you enjoy and helpful for you and you can get information from this video Don't forget like Jangan lupa like dan kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tulis in section comment down below Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu tentang informasi ini juga Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe Thank you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nantikan video aku selanjutnya ya